Mata Zhang Fan tiba-tiba bersinar seperti bintang sebelum fajar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Tangan kanannya tampak berusaha keras untuk melepaskan diri dari sesuatu. Dia mengangkatnya dengan kaku dan perlahan menekannya ke dadanya. Telapak tangannya terbenam dan dia tiba-tiba mengerahkan tenaga. Ledakan, Zhang Fan memuntahkan seteguk darah. Di bawah tekanan darah dan kinya, garis-garis merah yang menutupi tubuhnya runtuh inci demi inci. Energi spiritualnya yang terikat langsung beredar dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dengan peluit panjang, Zhang Fan melesat seperti kilat. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menunjuk ke arah lonceng jiwa jatuh yang melayang di udara. Bunyi lonceng itu sekali lagi mengguncang jiwa. Tepat saat cahaya listrik di sekujur tubuhnya menghilang, Namong Yi, yang telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, tiba-tiba menegang. Matanya kosong dan tangannya yang memegang mutiara naga sembilan api mengendur tanpa sadar. Mutiara naga secara alami meluncur turun dan berguling di tanah. Saat ini, tempat itu seperti pusat dunia, setiap gerakan sekecil apapun menarik perhatian Zhang Fan dan Namong Yi. Kembalilah, Namong Yi tiba-tiba terbangun. Dia meraung dan mengulurkan tangan ke mutiara naga api sembilan. Mutiara naga menggelinding di lereng kecil. Tepat saat hendak jatuh, mutiara itu tiba-tiba berhenti. Mutiara itu melompat pelan dan hendak meninggalkan tanah. Pada saat ini, terdengar suara dingin dan dalam. Hati Namong Yi langsung jatuh ke dasar. Jatuh. Zhang Fan bergegas maju, tetapi suaranya tidak menunjukkan kepanikan. Kata-katanya yang ringan seperti gunung yang menekan. Bersamaan dengan suaranya, sebuah lonceng perunggu berat jatuh dari langit dan menutupi mutiara naga api sembilan yang baru saja terbang. Segera setelah itu, saat Zhang Fan mengaktifkan mantra, lonceng jiwa jatuh bergetar hebat. Lonceng itu terus-menerus berbunyi, tetapi tidak menyebar keluar. Sebaliknya, lonceng itu mengembun di dalam lonceng perunggu dan menutupi setiap inci ruang. Merasa hubungan antara dirinya dan mutiara naga api sembilan perlahan melemah dan hampir putus, wajah Namong Yi tiba-tiba berubah. Tangannya berubah menjadi merah tua. Bentuk tangannya berubah saat ia membentuk mantra. Di dalam lonceng, mutiara naga api sembilan dipanggil dengan paksa. Mutiara itu tidak lagi selembut sebelumnya. Mutiara itu tiba-tiba terbang dan menghantam lonceng jiwa jatuh dengan keras. Dengan satu pukulan, garis-garis halus muncul di bagian dalam bel. Sosok Zhang Fan melesat melewati bel. Setelah serangan kedua, retakan es yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan lonceng jiwa jatuh. Saat lonceng itu bergoyang, lonceng itu benar-benar memberikan perasaan yang menyentuh hati. Zhang Fan memperpendek jarak antara dirinya dan Namong Yi. Tatapan matanya yang dingin menyapu Namong Yi, dan yang terlihat hanyalah wajah Namong Yi yang dipenuhi kegilaan dan keputus asaan. Setelah tiga kali serangan, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul pada dinding lonceng, dan seberkas cahaya merah menembusnya. Dimulai dari lubang itu, lonceng itu mulai retak inci demi inci. Kemudian, dengan suara keras, lonceng itu runtuh menjadi tumpukan pecahan tembaga. Zhang Fan melangkah maju lagi, dan kepala pria itu sudah dalam jangkauannya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Namong Yi tiba-tiba menoleh. Ia mengalihkan pandangannya dari Sol Falbel yang menutupi Nine Flame Dragon Pearl dan menatap Zhang Fan. Anehnya, tidak ada kegilaan dalam tatapannya. Sebaliknya, ada dingin yang tak berujung, seperti ketenangan sebelum badai yang dapat menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, katak api pemakan surga yang tadinya berbaring diam, tiba-tiba berdiri. Di punggungnya yang tidak rata, benjolan seukuran kepalan tangan tiba-tiba membengkak dan meledak. Dalam sekejap, sekelilingnya dipenuhi bau belerang yang menyengat, dan bau itu menyebar dengan cepat. Berada di tengahnya seperti berada di kedalaman api atau magma bawah tanah. Udara berangsur-angsur menjadi panas. Butuh waktu lama untuk menjelaskannya, tetapi dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, tubuh wujud Dharma Katak api tiba-tiba runtuh, menyebabkan percikan api di udara. Kemudian, seperti percikan api yang membakar padang rumput, aura belerang dalam radius 10 ribu kaki berubah menjadi lautan api. Api yang tak terbatas membakar udara. Udara, pohon, batu, daging, dan darah. Semuanya adalah bahan bakarnya. Ketika api padam, semuanya musnah. Itu untuk, infernal-inferno. Neraka-neraka ini adalah teknik paling kuat di antara seni roh Dharma yang dikuasai Nangong Yi. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Zhang Fan, yang berada di tahap pemurnian Ki. Bahkan jika itu adalah perisai yang dilepaskan oleh seorang kultifator pembentukan pondasi, itu hanya dapat dipertahankan di infernal-inferno. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk maju. Selanjutnya, Nangong Yi menatap ke depannya dengan ekspresi gembira. Garis cahaya merah itu terbang ke arahnya. Pada saat ini, suara dingin terdengar di telinganya. Ini kartu trufmu. Mustahil. Nangong Yi langsung terkejut. Dia segera menoleh dan melihat, hanya untuk melihat sesosok tubuh, dilindungi oleh perisai cahaya hitam, bergegas keluar dari neraka. Dengan bunyi peluit yang nyaring, keduanya berpapasan. Mutiara naga api sembilan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba-tiba muncul di depan Nangong Yi. Jaraknya hanya satu kaki darinya. Namun terkadang, jarak yang dekat terasa seperti dunia yang jauh. Seolah-olah tiba-tiba kehilangan semua dukungannya, kekuatan dahsyat menghancurkan artefak roh dalam tiga serangan pun hilang. Ia jatuh tak berdaya lalu berguling, tubuhnya tertutup debu. Mata Nangong Yi bergerak ke atas dan ke bawah. Kegembiraan di matanya berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh ketidakpercayaan, ketakutan, ketidakpuasan, penyesalan, dan emosi lainnya. Akhirnya, matanya menjadi kabur. Disertai suara robekan yang hampir tak terdengar, garis-garis merah halus muncul di tubuhnya, seperti yang dialami Zhang Fan sebelumnya. Perbedaannya adalah garis-garis halus ini masih mengeluarkan darah. Dengan sangat cepat, garis-garis itu menyatu menjadi bola dan perlahan-lahan meluncur turun. Nangong Yi menoleh dengan susah payah, ingin melihat Zhang Fan. Pada saat yang sama, bibirnya bergetar saat dia bergumam. Kamu, tunggu saja. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Kepalanya baru berputar setengah ketika miring lemah dan menggelinding dari bahunya. Kepalanya memantul dua kali dan akhirnya berhenti di depan mutiara naga sembilan api. Sepasang mata bundar menatap langsung ke arah bola naga. Jaraknya begitu dekat sehingga bulu matanya bahkan bisa menyentuh bola naga dengan lembut dengan bantuan angin sepoi-sepoi. Hembusan angin bertiup kencang dan tubuh Nangong Yi yang tanpa kepala jatuh dengan suara keras. Begitu menyentuh tanah, tubuh itu hancur berkeping-keping. Potongannya halus, seolah-olah telah dipotong oleh pisau tajam. Zhang Fan, yang membelakangi Nangong Yi, menghela napas panjang dan perlahan berdiri. Dengan sedikit gerakan tangannya, benang-benang emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tanah dan berkumpul di borgolnya. Kemudian, benang-benang itu menembus pakaiannya dan merayapi seluruh tubuhnya, membentuk pola-pola yang megah dan indah. Mystic Gold Ceremonial Robe adalah artefak kelas atas terakhir yang disempurnakan Zhang Fan. Tentu saja, itu bukan hanya demi terlihat bagus, juga bukan sekadar perisai yang tidak penting. Benang emas ini adalah kartu truf terbesarnya. Dari jarak dekat, saat mereka berpapasan, pola-pola yang luar biasa itu tiba-tiba berubah menjadi pembunuh yang paling mengerikan. Dengan serangan ringan, hasilnya bisa terlihat hanya dengan melihat Namong Yi di tanah. Awalnya, dia hanya menggunakannya untuk menutupi kekurangannya dalam pertarungan jarak dekat. Dilihat dari cara para kultifator bertarung, dia mungkin tidak membutuhkannya seumur hidupnya. Tak disangka, di saat kritis, di tengah situasi di mana segala yang diandalkannya nyaris hancur, justru dialah yang menentukan hasil pertempuran. Itulah kehendak surga. Sambil mendesah, Zhang Fan berjalan ke kepala Namong Yi dan berjongkok. Dia mengambil mutiara naga sembilan api dan membukanya di telapak tangannya. Pada saat ini, ekspresi kegembiraan tampak di wajahnya. 32. Setelah melihat mutiara naga sembilan api, Zhang Fan dengan sungguh-sungguh memasukkannya ke dalam tas kian kun dan meratap, saya beruntung. Dia selalu berpikir bahwa dirinya berhati-hati, tetapi dia masih saja meremehkan Namong Yi. Ia mengira seorang putra keluarga kaya yang suka bersenang-senang akan bersikap malu di depan bayi Yi dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia tidak menyangka dia begitu kuat. Jika bukan karena keberuntungannya, orang yang tergeletak di tanah sekarang pastilah Zhang Fan. Meski begitu, setelah pertempuran ini, ia bisa dikatakan tidak punya uang. Itu benar-benar kemenangan sia-sia. Ketika memasuki lembah, Zhang Fan membawa dua senjata spiritual, empat senjata sihir tingkat atas, dan sembilan anak panah hitam. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia bersenjata lengkap. Tapi sekarang, lingkaran cinta dan perisai penyuruh hancur sendiri, kipas tujuh burung berubah menjadi debu, lonceng jiwa yang jatuh dihancurkan oleh musuh dan anak panah hitam habis. Dengan kerugian sebesar itu, Zhang Fan tidak ada bedanya dengan harimau yang taringnya dicabut. Jika dia tidak mendapatkan mutiara naga api sembilan, dia pasti akan mengalami kerugian yang sangat besar. Jika dia bertemu musuh sekarang, maka memikirkan hal ini, bulu kuduk Zhang Fan berdiri tegak. Dia tidak perlu khawatir dengan orang-orang setingkat siruo atau bayi. Selama itu adalah orang seperti Suetau, dia tidak akan mampu menghadapi mereka. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan memanggil tas kiankun milik Namong Yi ke tangannya. Dia memeriksanya dengan indera ketuhanannya, dan ekspresinya langsung berubah. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang dan mendesah untuk kedua kalinya, betapa beruntungnya. Di dalam tas kiankun milik Namong Yi, tidak termasuk batu roh biasa, ramuan, dan tanaman obat dari lembah tanpa kembali. Ada empat benda yang menarik perhatian Zhang Fan. Senjata roh tingkat menengah, pedang bayangan api. Pedang terbang itu dapat berubah menjadi bayangan, tidak meninggalkan jejak dan tidak dapat dilacak. Senjata ajaib tingkat atas, heaven mending net. Bagaimana mungkin seseorang bisa lolos dari heaven mending net? Dua benda lainnya bukanlah senjata roh atau senjata sihir, tetapi nilainya bahkan lebih tinggi. Salah satunya adalah harta karun jimat. Benda ini tidak terlalu ajaib, dan tidak sulit dibuat. Namun, sebagian besar pembudidaya hanya mendengarnya dalam kehidupan mereka. Tidak mudah untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Secara sederhana, harta jimat adalah harta semu yang terbuat dari harta ajaib untuk digunakan orang lain. Setiap kali jimat harta karun dibuat, jimat itu akan merusak tubuh harta karun ajaib itu. Tanpa nutrisi yang cukup lama, mustahil bagi harta karun ajaib itu untuk kembali ke bentuk semula. Jadi, biasanya, hanya master formasi inti yang mendekati akhir masa hidup mereka dan tidak memiliki siapapun yang dapat mewariskan harta karun ajaib mereka yang akan membuatnya. Paling-paling, mereka dapat menyegel 30% kekuatan harta karun ajaib itu. Jangan remehkan kekuatan ketiga lapisan ini. Selain artefak roh kelas atas, bahkan kekuatan harta dharma yang paling biasa pun tidak dapat dibandingkan dengan harta dharma dan artefak roh lainnya. Terlebih lagi, jimat-jimat yang terbuat dari harta karun dharma terbaik itu mengandung kekuatan yang bahkan melampaui beberapa harta karun dharma biasa. Jimat-jimat itu sungguh sangat kuat. Jimat harta karun Namongyi memiliki gambar cincin api yang tampak hidup dan nyata. Di tengah cincin itu terdapat seekor burung besar yang diselimuti api yang tidak pernah padam. Itulah tepatnya binatang suci yang terkenal itu, burung vermilion selatan. Harta karun jimat ini begitu terkenal sehingga sulit bagi Sang Fan untuk tidak mengenalinya. Master Formasi Inti Sekte karakteristik dharma, Namongwuang. Dia memiliki wujud dharma burung vermilion dari empat roh, dan harta ajaib kelahirannya adalah lingkaran burung vermilion yang terkenal di dunia kultifasi provinsi kin. Setelah mengenali jimat harta karun ini, wajah Sang Fan dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak menyangka Namongwuang begitu memanjakan putranya sehingga dia rela merusak harta karun ajaib kelahirannya hanya untuk membuat jimat harta karun bagi putranya. Jika Namongwuang mengetahui bahwa putranya yang berharga telah meninggal di tangannya di masa depan, maka Sang Fan menggigil hebat. Diam-diam dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menunjukkan mutiara naga sembilan api dan jimat harta karun ini di depan orang lain kecuali jika benar-benar diperlukan atau dalam situasi hidup dan mati. Itu terlalu berbahaya. Setelah dengan hati-hati menyimpan jimat harta karun yang tidak dapat dilihat di depan umum untuk sementara waktu, Sang Fan mengambil barang terakhir. Itu adalah kotak giok dengan dua pil pembentukan pondasi di dalamnya. Dia tidak menyangka Namongwuang akan membayarnya terlebih dahulu yang membuatnya mudah baginya. Bagi Sang Fan, benda semacam ini yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Nilainya bahkan lebih tinggi daripada senjata ajaib atau senjata spiritual, jadi dia segera menyimpannya. Ada banyak senjata sihir tingkat tinggi lainnya, seperangkat senjata sihir, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu semua tidak lagi penting baginya. Setelah melihat barang-barang ini, Sang Fan akhirnya mengerti betapa beruntungnya dia menang. Belum lagi benda-benda lainnya, hanya senjata roh tingkat menengah, pedang bayangan api, harta karun jimat, lingkaran burung vermilion, kultifasi Namongyi level 11, dan seni spiritual bentuk dharmanya yang kuat sudah cukup untuk membunuh Sang Fan. Namun, dia tidak tahu apa oksesi Namongyi sehingga dia bersikeras menggunakan mutiara naga api 9. Senjata spiritual tingkat atas ini bagus, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Di bawah kendalinya, dia tidak bisa menggunakan senjata spiritual atau harta jimat yang kuat, dan dibunuh oleh Sang Fan dengan sia-sia. Itu benar-benar tidak adil. Sang Fan menghela nafas dalam-dalam. Mengabaikan rasa lelahnya, dia berencana untuk pergi. Kalau saja dia tidak pergi dan terbunuh saat dia dalam kondisi terlemahnya, dia tidak akan bisa menyembunyikan keluhannya. Perlu diketahui bahwa saat ini, dia setara dengan harta karun bergerak yang bisa berjalan. Siapapun yang membunuhnya akan segera meningkatkan kekayaan mereka ke tingkat yang bahkan membuat iri Grandmaster Formasi Inti. Namun, surga tidak selalu mengikuti keinginan seseorang. Sang Fan bahkan belum melangkah dua langkah ketika suara kaca terdengar dari kakinya. Dia segera berhenti bergerak maju. Mengangkat kakinya untuk melihat, dia melihat ada pecahan-pecahan yang berkilauan dan tembus pandang. Setelah pemeriksaan singkat, Sang Fan tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah pecahan mutiara bayangan. Dia tidak menyangka bahwa setelah tertembak oleh anak panahnya, masih ada pecahan sebesar itu yang tertinggal. Sungguh tidak mudah. Tepat saat ia hendak melangkah maju lagi, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Beberapa pertanyaan samarnya langsung terjawab. Sebelumnya, ketika Sang Fan melepaskan tiga anak panah, dia mengangkat anak panah itu tinggi-tinggi, memecahkan kotak, dan memecahkan manik-manik. Ketika anak panah itu mengenai manik-manik penahan bayangan, dia samar-samar memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Mengapa? Karena Siruo telah mengambil panji kegelapan dan berhasil menggunakannya sebagai target untuk menarik perhatian semua orang, dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai semua tujuannya. Lalu, mengapa dia meninggalkan mutiara bayangan ini? Apakah hanya untuk mengolok-olok semua orang? Ataukah untuk memancing kemarahan semua orang agar mereka berusaha lebih keras dalam memburunya? Tentu saja itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang sangat melelahkan dan tidak memuaskan? Jika dia tidak meninggalkan apapun, itu malah akan menunda pengejaran semua orang dan memberinya lebih banyak waktu untuk menyempurnakan panji kegelapan. Lagi pula, dalam situasi di mana dia tidak yakin bahwa harta karun itu telah jatuh ke tangannya, dengan reputasi Siruo, kebanyakan orang tidak akan bergerak melawannya. Karena memang begitu, dia pasti punya motif untuk melakukan ini. Ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Seolah-olah jendela atap terbuka, hati Zhang Fan langsung menjadi jernih. Jika itu dia, hanya akan ada satu situasi di mana dia akan melakukan ini. Indra ketuhanannya tanpa sadar menyelidiki tanah. Setelah mencari kurang dari 30 kaki, Zhang Fan tiba-tiba bereaksi. Dia mengutuk dalam hatinya dan buru-buru menarik kembali indra ketuhanannya. Bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia mulai berjalan pergi. Di tengah-tengah tugasnya, dia akhirnya menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk mencari si Ruo. Tindakannya pada dasarnya memberitahu pihak lain bahwa aku telah menemukanmu, jadi cepatlah dan keluar untuk membunuhku. Dalam momen kegembiraan, dia lupa bahwa saat ini dia adalah harta karun terbesar yang bergerak dan juga dalam kondisi lemah. Dia seharusnya menghindarinya seperti menghindari wabah, jadi mengapa dia tiba-tiba bertindak begitu bodoh dan mendekatinya atas kemauannya sendiri. Dia baru saja melangkah dua langkah ketika terdengar desahan pelan dari belakangnya. Gerakan Zhang Fan tiba-tiba terhenti. 33. Aku benar-benar takut hantu. Zhang Fan tersenyum pahit dan berbalik tanpa daya. Memfokuskan matanya, tidak jauh dari situ, pada satu-satunya pohon yang masih berdiri, siapa lagi kalau bukan si Ruo. Kakak Zhang, bukankah ada sesuatu yang ingin kau katakan kepada adik kecil dengan bersih keras mencarinya? Kenapa kau memberiku ekspresi seperti itu? Aku tidak akan memakanmu. Si Ruo duduk di dahan pohon, kakinya yang kecil bergoyang maju mundur. Seolah-olah dia menyerap semua cahaya di sekitarnya, membuatnya tampak lebih tembus pandang. Nada bicaranya masih samar, seperti suara gadis tetangga. Ada sedikit rasa malu dan manis dalam keluhannya. Ketika orang-orang mendengarnya, mereka tidak bisa tidak merasa hati mereka melunak. Zhang Fan menghela nafas, tetapi dia tidak menyerah. Dia bertanya dengan ragu-ragu, Si Ruo, bagaimana kalau kita berpura-pura tidak pernah bertemu hari ini? Si Ruo mengedipkan mata padanya dan berkata dengan menyedihkan, Kakak senior, apakah kamu begitu membenciku? Kita baru saja bertemu dan kau ingin mengusirku. Dia tahu itu tidak akan semudah itu. Zhang Fan bertepuk tangan dan berkata, Nona Si Ruo benar-benar ahli. Kau mempermainkan semua orang hanya dengan sedikit trik. Bukankah aku membiarkan Kakak senior menemukanku? Kata Si Ruo dengan getir. Zhang Fan tersenyum pahit, Siapa yang ingin menemukanmu? Aku tidak bisa mengendalikan diri. Memikirkannya, dia berkata, Si Ruo, karena kamu tidak segera melarikan diri, kamu pasti terluka. Dalam waktu sesingkat itu, kamu belum menyempurnakan sepanduk setan hitam, jadi mengapa kamu menunjukkan dirimu? Haha, terima kasih atas perhatianmu, Saudara senior Zhang. Si Ruo tersenyum seperti bunga. Aku punya teknik rahasiaku sendiri dan telah menyempurnakan harta karun ini hingga 80%. Aku hanya punya sedikit kekuatan untuk menyerang. Saat dia mengatakan ini, sebuah spanduk hitam setinggi sekitar 10 kaki muncul di tangannya. Kegelapan itu begitu murni. Di satu saat, tenang seperti malam, dan di saat berikutnya, menimbulkan ribuan ombak. Beriak dengan cahaya yang menarik jiwa orang-orang, membuat mereka tidak bisa berpaling. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan seluruh tekadnya untuk mengalihkan pandangannya dari wajah si Ruo yang tersenyum. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan heran, Kakak senior, kamu sangat tidak jujur. Kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu memiliki harta karun seperti itu. Hei hei, aku masih harus berterima kasih kepada kakak senior karena telah menunjukkan belas kasihan terakhir kali. Mata Zhang Fan menyipit, kemudian hatinya sedikit rileks. Dari apa yang terlihat, meskipun si Ruo sudah ada di sini sebelumnya, dia jelas menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menyempurnakan bendera setan hitam, dan tidak merasakan situasi pertempuran antara Zhang Fan dan Nangong Yi secara pasti. Kalau tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Zhang Fan tersenyum tipis, Si Ruo, kamu pasti bercanda. Bahkan jika aku punya semacam harta, bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan panji kegelapan di tanganmu? Si Ruo tersenyum bangga dan membelai spanduk itu, Saudara Senior Zhang, ini pertama kalinya aku mendapatkan harta karun ini. Aku belum mengenalnya, jadi aku tidak berani menyentuhnya. Sayang sekali. Sambil berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke wajah Zhang Fan dan berkata dengan suara lembut, Hari ini, merupakan kehormatan bagiku untuk bertemu dengan Saudara Bella Diri Senior. Aku bersedia menggunakannya untuk pemeriksaan Saudara Bella Diri Senior. Bagaimana menurutmu? Nada bicaranya lembut, seolah-olah dia sedang berbicara tentang kekasihnya. Tidak ada permusuhan atau niat membunuh dalam kata-katanya, tetapi nafsu dan haus darah dalam kata-katanya jelas terlihat, membuat orang-orang bergidik. Bagaimana dia bisa bilang tidak? Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan tenang, kalau begitu, silakan. Karena dia tidak bisa menghindarinya, maka dia akan menghadapinya dengan tenang. Dipaksa ke tepi jurang, keberanian dalam karakternya terungkap dengan sendirinya. Paling buruk, dia akan mati bersamanya. Dengan kecantikan yang begitu memukau yang menemaninya, itu tidak akan menjadi kerugian. Mendengar ini, si Ruo tersenyum manis. Tangan yang memegang panji kegelapan tiba-tiba mengencang, dan rambutnya mulai berkibar tanpa angin. Dalam sekejap, dengan dia sebagai pusatnya, energi spiritual di sekelilingnya mulai berkumpul dengan gila-gilaan, membentuk pusaran energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang. Tepat saat Zhang Fan terkejut, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di tengah pusaran energi spiritual. Seperti corong, lubang hitam itu menyedot energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Lubang hitam itu perlahan mengembang, dan dalam sekejap mata, energi spiritual yang terkumpul dengan gila-gilaan itu tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Pusaran itu langsung runtuh dan terhisap ke dalam lubang hitam. Tiba-tiba, tekanan yang mengejutkan turun. Zhang Fan merasa seolah-olah energi spiritual di sekitar tubuhnya telah bertemu dengan predator alaminya dan sedang ditekan. Dia tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, seakan-akan ada banyak sekali benda berat yang menumpuk di atas tubuhnya. Ia merasa lututnya lemas dan ingin berlutut. Tekanan spiritual yang mengerikan seperti ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan Zhang Fan dari master formasi inti. Namun, saat ini dia berada di lembah tanpa jalan kembali. Saat tekanan spiritual ini muncul, ruang di sekitarnya seharusnya retak. Namun, tidak ada gerakan di sekelilingnya. Yang ada hanyalah suara angin. Dengan kata lain, tekanan spiritual semacam ini sebenarnya tidak ada. Ia hanya menggunakan sedikit ingatan yang tersisa untuk memperkuatnya dan secara langsung memengaruhi jiwanya. Setan langit dari dunia luar pandai membingungkan hati orang-orang dan menghancurkan fondasi mereka. Ia adalah musuh nomor satu dari jalan abadi. Apa yang tersegel di dalam Banner of Darkness hanyalah sisa-sisa jiwa Sky Demon dari dunia luar, namun sudah begitu kuat. Siapa yang tahu betapa mengerikannya saat mencapai puncaknya. Setelah mengambil keputusan, Zhang Fan menjaga jiwanya dan tidak melakukan gerakan apapun. Dia hanya diam-diam melawan tekanan yang datang dari tubuhnya dan perlahan berdiri. Pada saat ini, lubang hitam yang telah menyerap cukup banyak energi spiritual tiba-tiba memuntahkan sosok humanoid hitam pekat di hadapannya. Tingginya lebih dari satu meter, memiliki dua tanduk di kepalanya, dan seluruh tubuhnya halus seperti air yang mengalir. Wajahnya, khususnya, tidak jantan maupun betina. Ada pesona jahat padanya yang membuat orang secara tidak sadar merasa sangat tertarik padanya. Melihat bayangan iblis telah terbentuk, Siruo tiba-tiba memegang sepanduk iblis kegelapan dengan kedua tangan dan melambaikannya ke arah Zhang Fan. Jiwa sisa iblis langit, yang awalnya tumpul dan kurang cerdas, tiba-tiba menjadi bersemangat. Tatapannya tampak berbobot saat menusuk tubuh Zhang Fan. Seketika, dia merasa sedikit linglung. Dalam kehidupan ini, satu persatu muncul sosok manusia yang mempunyai masa lalu baik, buruk, terkenang, dan lupa. Dalam kehidupan sebelumnya, kenangan cinta, benci, reuni, dan perpisahan terulang kembali satu persatu. Di kehidupan sebelumnya, semua karma berkumpul menjadi sosok manusia. Bahkan semua orang yang mati di tangannya dilembah tanpa kembali juga berkumpul dan mengelilinginya. Di wajah mereka, ada rasa kasihan, cinta, kebencian, dan dendam. Ada berbagai emosi, ada yang acu-ta'acu, ada yang bersemangat, ada yang ramah, dan ada yang menjauh. Ada berbagai macam sikap. Satu-satunya kesamaan mereka adalah mereka mengelilinginya dengan erat. Kecuali dia mengembalikan karmanya, mereka tidak akan membiarkannya bergerak sedikitpun. Zhang Fan terkejut. Ketika dia mendongak, wajah jahat dari sisa jiwa iblis langit tiba-tiba tersenyum. Kemudian, wajah itu berubah menjadi bayangan dan mendekatinya dengan kecepatan yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang hatinya. Melihat sosok-sosok yang berkumpul di sekitarnya yang terhubung oleh karma dengannya, dia mengerti bahwa jika jiwa sisa iblis langit melewati tubuhnya, maka karma juga akan menjeratnya. Jika dia tidak bisa menyingkirkannya, seluruh jiwanya pasti akan terseret ke dalam kutukan abadi. Jika saat itu tiba, meskipun tubuhnya tidak akan terluka, itu hanya akan menjadi cangkang. Jiwanya akan hancur sejak lama. Zhang Fan menghela napas panjang. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kebijaksanaan dan tekad untuk mengayunkan pedang intelektual dan memotong segalanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa. 34. Gerakan sekecil itu bagaikan seseorang yang menghadapi jurang yang didorong dengan kuat. Seketika, terjadi perubahan yang menggemparkan. Jurus ini diberi nama Golden Crow Melting Fire. Burung gagak emas mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi pelangi. Begitu dekat, namun begitu jauh. Betapa mengagumkannya ini. Zhang Fan tiba-tiba menatap ke langit. Dalam sekejap, Golden Crow terbang melintasi langit, membentuk Dharma yang menutupi langit. Darah yang terus menyembur keluar segera ditangkap oleh benang emas. Darah itu menumpuk di kakinya, tidak membiarkan setetes pun bocor keluar untuk mencegah orang lain melacaknya. Akhirnya aku menang. Mutiara naga api sembilan, gelang burung vermilion, hahaha, suara tawa rendah bergema tanpa henti di gua rendah itu. Dia tiba-tiba berhenti, dan wajahnya memerah secara tidak wajar. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, jika ada kesempatan, aku akan lebih dekat dengan kakak senior di masa depan. Pertama, seluruh tubuhnya tiba-tiba bungkuk, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan sikap seorang ahli. Pada saat yang sama, suara berderak yang terdengar seperti kacang yang digoreng dapat terdengar dari persendiannya. Dalam legenda kehidupan Zhang Fan sebelumnya, gagak emas berkaki tiga mendominasi dunia tidak hanya dengan api matahari emas yang mencairkan segalanya, tetapi juga teknik transformasi pelangi tercepat di tiga alam. Jurus seperti itu sangat bagus untuk melarikan diri, melacak, atau bahkan bepergian. Sayangnya, Zhang Fan tidak berani menggunakannya. Dengan suara gemuruh, dinding lumpur perlahan naik, menutup pintu masuk gua kecil itu. Gua itu tiba-tiba menjadi gelap. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan akhirnya merasa rileks. Ia berbaring di tanah dengan lengan dan kaki terentang. Meskipun seluruh tubuhnya berdenyut setiap kali ia menarik nafas, ia dalam suasana hati yang sangat baik. Sambil mendesah pelan, dia bergumam pada dirinya sendiri seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Di dunia fana, setiap kata dan tindakan terjerat dengan karma. Menggunakan kekuatan karma untuk menjebak dan membunuh orang, setan luar angkasa benar-benar sesuai dengan namanya. Semua sendi di tubuhnya seakan patah inci demi inci. Ia mengerang tak terkendali, dan rasa sakit yang menusuk tulang membuatnya terus-menerus berkedut. Zhang Fan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil diam-diam memperhatikan kepergiannya. Selama proses itu, dia tidak bergerak sedikitpun, hanya membiarkan angin kencang bertiup ke rambut hitamnya. Seperti ilusi, api itu padam dalam sekejap, dan Zhang Fan juga menghilang di tempat. Sayap besar perlahan-lahan menjulur dari punggungnya, melilitnya. Kemudian, seperti obor hitam besar, ia meletus dengan gelombang panas yang membumbung tinggi. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tampaknya telah keluar dari semacam keadaan. Dia menundukkan kepalanya dan menatap ke arah pihak lain, berkata, Terima kasih, Nona Siruo. Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak tahu kapan aku akan mampu memahaminya. Akan tetapi, dia tidak pernah menggunakan gerakan terakhir dari tiga gerakan itu. Wajah Siruo agak pucat, dan sudut mulutnya agak merah. Seperti yang dikatakan Zhang Fan, luka lamanya belum sembuh, jadi ini memang agak berlebihan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Zhang Fan yang tampak biasa saja itu malah memberinya kejutan berkali-kali. Kekuatan Dark Devil Gonvalon tingkat ke-10 ternyata tidak mampu membunuhnya. Kita akan bertemu lagi. Ketika ia berbicara, bagaikan seekor laba-laba yang menyemburkan sutra, Pita Putih terus-menerus terbang keluar dari pinggangnya, melesat ke hutan lebat di kejauhan, terjerat di suatu tempat. Mendengar ini, Siruo terkejut. Dia menatapnya dengan saksama dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum menawan dan menyingkirkan Dark Devil Gonvalon. Dia mengulurkan tangan dan menyingkirkan rambut acak-acakan di dahinya, sambil berkata, Aku masih tidak bisa melakukan apapun pada kakak senior sang. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah bukit yang berjarak seratus kaki. Dalam sekejap, api hitam membumbung tinggi, dan sosok Zhang Fan menjadi kabur di dalam api untuk beberapa saat sebelum menjadi jelas. Lebih tepatnya, sejak dia mempelajari jurus ini, dia tidak pernah menggunakannya, dan tidak pernah terpikir untuk menggunakannya. Itu benar-benar terlalu sulit. Untungnya, aku berhasil memalsukannya. Zhang Fan hampir tidak bisa mengatur napasnya, tersenyum pahit dan memuntahkan setegup darah lagi. Dia mengulurkan tangannya dengan paksa, dan sejumlah besar sutra emas merah terbang keluar, melilitnya seperti pangsit. Setelah beberapa saat, Zhang Fan yang tadinya berpura-pura menjadi seorang master, tiba-tiba menjadi sedikit cemas dan mendengarkan dengan penuh perhatian selama beberapa saat sebelum menghela napas lega. Angin berangsur-angsur menjadi lebih kencang, bertiup kencang menerpa jubahnya. Untuk sesaat, ia tampak telah melampaui dunia fana dan melayang di udara. Tepat saat dia menghilang, jiwa sisa iblis surgawi tiba-tiba muncul di tempat asalnya. Melihat ke atas, awalnya dia bingung, lalu meraum marah. Namun dengan sangat cepat, tubuhnya menjadi kabur, berputar dan berubah menjadi sinar cahaya hitam, kembali ke Dark Devil Gonvalon. Di antara mereka, Golden Crow Flame Feather dan Unstable Wind and Rain telah digunakan berkali-kali dan memang sangat kuat. Zang Fan pasti sudah lama mati di suatu sudut. Kemudian, kulit di tubuhnya mulai berkerut, lalu cepat rata, seolah-olah ada banyak orang yang memegang sehelai kulit, menariknya dengan putus asa. Retakan tak beraturan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan darah pertama-tama merembes keluar, lalu mengalir, dan akhirnya menyembur keluar seperti mata air. Dalam waktu beberapa tarikan napas, ia telah menjadi orang berdarah. Lalu, dengan ketukan ringan kakinya, seolah ditarik oleh suatu kekuatan besar, ia melayang di sepanjang pita itu bagaikan peri di awan, menghilang di kejauhan. Perlahan menyeka darah di sudut mulutnya, Siruo sedikit mengernyit dan melihat sekeliling, tetapi tidak bisa merasakan sedikitpun aura Zang Fan. Oleh karena itu, setelah mempelajarinya secara kasar, Zang Fan tidak berpikir untuk menggunakannya, tetapi menjadikannya sebagai kartu truf terakhirnya, hanya untuk digunakan dalam situasi kematian. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Zang Fan pernah mencari-cari dalam koleksi sekte Dharma, tetapi hanya ada tiga teknik spiritual Dharma. Kelelahan, Zang Fan perlahan-lahan tertidur lelap, di dalam gua yang gelap dan sunyi, yang terdengar hanyalah suara detak jantungnya, yang terus mengeluarkan suara, tam-tam-tam. Selain itu, semuanya sunyi. Lagi pula, tubuh manusia bukanlah tubuh iblis, dan perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasi Zang Fan saat ini, belum lagi menggunakan teknik transformasi pelangi, bahkan menggunakan teknik peleburan api gagak emas akan membahayakan tubuhnya. Bagaimana mungkin dia berani mencobanya? Ia jatuh terjerembab ke dalam gua, dan benang emasnya putus. Darah mengalir deras, membentuk lapisan tipis di tanah. Seolah-olah seluruh tubuhnya tenggelam dalam genangan darah. Sepanjang jalan, dia tidak tahu berapa banyak pohon yang telah dia tabrak. Dia terus bergerak maju di kedalaman hutan lebat, terus maju sampai dia tidak bisa lagi bertahan. Kesadarannya berangsur-angsur memudar, dan dia tiba-tiba berbalik dan jatuh. Dengan Flying Cloud Bot sebagai pemimpin, dia menerobos tanah dan menciptakan gua yang dalam. Sebelum pergi, dia tidak lupa menoleh ke belakang dan berkata dengan senyum lembut. Setelah beberapa lama, dia melangkah maju. Seketika, semua api padam, dan hanya Zhang Fan yang tersisa berdiri di tanah tinggi. Tampak ada rasa kehilangan di matanya. Bendera Iblis kegelapan memang merupakan harta karun dari jalan ilusi Iblis. Teknik peleburan api gagak emas mengikuti jalur ini, tetapi hanya pada tahap awal. Jejak terakhir kekuatan spiritual dalam tubuh Zhang Fan diperas paksa oleh Zhang Fan, dan dia menggunakannya untuk mengaktifkan jimat penggerak bumi tingkat rendah. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat dia masih sadar, dia dengan cepat mengendalikan perahu awan terbang dan terbang ke kejauhan. 35. Gua itu gelap, hanya ada sesosok yang duduk bersila di kedalamannya, memancarkan cahaya merah yang samar-samar terlihat. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan menarik semua energi spiritual di sekitar tubuhnya dan menghentikan peredaran teknik seni bela diri di dalam tubuhnya. Pada saat ini, noda darah di tubuhnya telah sepenuhnya hilang, dan luka-luka yang menutupi hampir seluruh tubuhnya telah sembuh. Dia akhirnya kembali ke kondisi puncaknya. Ketika dia memikirkan bahaya beberapa hari yang lalu, bahkan dengan tekadnya yang kuat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dia telah beberapa kali lolos dari kematian, dan telah menggunakan semua metodenya, bahkan menggunakan teknik fusi api gagak emas yang telah membuatnya berada di ambang kematian, untuk berhasil lolos. Untungnya, hasil panennya cukup melimpah. Kalau tidak, Zhang Fan pasti ingin sekali membenturkan kepalanya ke dinding. Ketika dia memikirkan semua senjata spiritual dan senjata sihir yang telah hilang, hatinya terasa sakit. Sekarang setelah ia pulih ke kondisi puncaknya, tibalah waktunya untuk benar-benar mengambil rampasan perang untuk dirinya sendiri. Zhang Fan dengan gembira mengeluarkan mutiara naga sembilan api dari tas kosmosnya dan dengan hati-hati menggosoknya di tangannya. Mutiara naga masih sama seperti sebelumnya. Mutiara itu tidak meredup karena kematian Namong Yi, juga tidak sepenuhnya memperlihatkan spiritualitasnya. Mutiara itu masih suam-suam kuku seperti sebelumnya, memancarkan rasa keterasingan. Zhang Fan tidak mempermasalahkannya. Ia menuangkan energi spiritualnya ke dalam mutiara itu, dan mutiara itu langsung bersinar terang. Energi elemen api yang melonjak itu bagaikan magma, dipenuhi dengan hasrat yang meledak-ledak. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sedikit pucat. Tidak heran jika Namong Yi tampak seperti hantu TBC hari itu. Jumlah energi spiritual dan energi mental yang dikonsumsi dengan menggunakan mutiara ini sangat mencengangkan. Sulit baginya untuk bertahan begitu lama. Setelah mempelajarinya beberapa saat, Zhang Fan memperlihatkan ekspresi gembira dan mulai mencoba aspek paling luar biasa dari mutiara naga sembilan api. Bahkan ketika Siruo menggunakan spanduk sihir hitam untuk melepaskan kekuatan mengerikan yang dapat membunuh seorang kultifator pendirian yayasan, dia tidak pernah kehilangan kepercayaan pada mutiara naga sembilan api. Alasannya adalah karena mutiara naga seperti senjata ajaib yang dapat diserap ke dalam tubuh seseorang untuk memberi nutrisi dan membantu dalam kultifasi. Bakat Zhang Fan tidak terlalu menonjol. Bahkan dengan dukungan penuhan hau dan memakan pil bermutu rendah seperti kacang kapri, kecepatan kultifasinya hanya rata-rata. Sekarang, setelah mengalami banyak situasi hidup dan mati di lembah tanpa pulang, tingkat kultifasinya hanya berada di puncak tahap pemurnian ki tingkat ke-8, yang mana tidak terlalu menonjol. Setelah itu, seiring dengan semakin tingginya kultifasi seseorang, persyaratan untuk bakatnya juga meningkat. Selain itu, pil obat bermutu tinggi tidak lagi mudah diperoleh. Belum lagi bahwa gurunya saat ini sedang berkultifasi secara tertutup, bahkan jika dia ada di sini, mustahil baginya untuk memiliki persediaan pil yang tidak terbatas. Pada saat ini, mutiara naga 9 api muncul. Mutiara itu dapat membantunya menyerap energi spiritual, mengedarkan teknik kultifasinya, dan membantunya dalam kultifasinya. Bagi Zhang Fan, mutiara itu bahkan lebih menarik daripada kekuatannya yang besar. Terlebih lagi, dia baru berada di tahap pemurnian ki sekarang. Jika dia menyerap mutiara naga 9 api ke dalam tubuhnya dan memeliharanya, maka ketika dia membentuk inti emasnya 180 tahun kemudian, mutiara ini mungkin telah dipelihara olehnya hingga kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia akan dapat menggunakannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Dibandingkan dengan kultifator lain, tidak ada bedanya dengan memiliki dua harta karun ajaib natal. Keuntungan yang dimilikinya tidak bisa dikatakan kecil. Zhang Fan menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, matanya bersinar terang saat dia menatap tajam ke arah mutiara naga yang tergeletak di sana tanpa bergerak. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Seperti angin gunung, kekuatan hisap yang kuat seperti pusaran air di air dilepaskan. Mutiara naga sembilan api tersedot masuk dan perlahan terbang ke atas. Perlahan menyusut dan langsung tersedot ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, wajah Zhang Fan berubah dari merah menjadi putih, lalu dari putih menjadi hijau. Secara bertahap, lima warna berbeda muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahannya lagi. Dengan suara, wah, mutiara naga terbang keluar, berputar, dan melayang di udara. Mutiara itu terus-menerus memancarkan cahaya merah, dan tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mutiara itu tampak mengejeknya. Zhang Fan tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, jadi begini. Sungguh energi spiritual yang kuat. Meskipun pemiliknya telah meninggal, ia masih dapat menciptakan batasan yang kuat yang menolak segalanya. Tidak heran Namong Yi tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Jangankan dia, bahkan seorang Grandmaster Formasi Inti pun tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Sayangnya, kau bertemu denganku. Zhang Fan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menggenggam erat mutiara naga sembilan api yang melayang di udara. Saat berbicara, dia diam-diam menggunakan sebuah teknik. Tiba-tiba, sebuah tangan putih susu raksasa muncul dari udara tipis. Tangan itu perlahan menekan ke bawah dan bertumpu di atas tangannya, melingkarinya bersama dengan mutiara naga sembilan api. Segera setelah itu, cahaya spiritual lima warna berkelebat di antara kedua telapak tangan dan menyatu. Kedua telapak tangan mengerahkan kekuatan, dan cahaya spiritual itu berpotongan seperti sikat yang menyilaukan. Cahaya itu terus-menerus menyapu maju mundur mutiara naga sembilan api. Suara berderak terdengar terus-menerus. Kecemerlangan mutiara naga berangsur-angsur meningkat. Setelah waktu yang tidak diketahui, kilauannya sama cemerlangnya dengan matahari tengah hari. Ketika mencapai puncaknya, kecemerlangannya perlahan surut dan menjadi lembut dan terkendali. Proses ini berlangsung selama satu jam penuh. Awalnya, wajah Zhang Fan basah oleh keringat. Akhirnya, kakinya basah oleh air. Dia tidak tahu berapa banyak pil obat yang dia makan untuk memulihkan kinya, tetapi dia akhirnya mampu bertahan. Ketika cahaya yang menyilaukan dari mutiara naga sembilan api tidak lagi menyilaukan. Sebaliknya, cahaya itu lembut dan memiliki sedikit rasa keintiman. Zhang Fan tahu bahwa dia telah berhasil. Ia menyelidikinya dengan akal sehatnya. Benar saja, batasan alamiah yang awalnya serumit bintang-bintang telah hancur total. Dalam indranya, seluruh mutiara naga sembilan api bagaikan kaca berwarna. Bening dari dalam keluar dan terhubung dengan bagian luar. Dengan sedikit dorongan kekuatan spiritual, mutiara itu bersinar terang, menerangi gua yang suram bagaikan sore pertengahan musim panas. Merasakan sedikitnya konsumsi kekuatan spiritual, Zhang Fan tidak dapat menahan kegembiraannya. Ini adalah wajah sebenarnya dari alat spiritual kelas atas. Menurut perkiraannya, teknik yang awalnya membutuhkan 10% kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya kini hanya membutuhkan 30% paling banyak. Selain itu, kekuatannya setidaknya dua kali lebih besar dari sebelumnya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menahan kegembiraan di hatinya. Ia membuka mulut dan menghirupnya. Tiba-tiba, bayangan merah menyala melintas. Detik berikutnya, mutiara itu telah menjadi tidak berwujud dan menyatu dengan tubuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati. Mutiara naga sembilan api bagaikan inti emas Grandmaster formasi inti. Mutiara itu melayang di perutnya dan berputar pelan, terus-menerus memancarkan di dalam tubuhnya, kekuatan spiritual yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun menyelimuti mutiara itu seperti kabut. Kekuatan itu terus-menerus keluar masuk, memelihara harta karun itu dan meninggalkan bekas yang dalam milik Zhang Fan. Dengan nafas yang sedikit tersengal, ia merasakan penyerapan kekuatan spiritual tubuhnya tiba-tiba naik ke tingkat yang baru. Baik dari segi efisiensi maupun kualitas, itu tak tertandingi sebelumnya. Zhang Fan sangat puas hingga hampir mengerang. Dengan harta karun di tangannya, dia tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Pengorbanan apapun akan sepadan. Setelah merenung sejenak, dia membalik tangannya dan mutiara naga api sembilan muncul di tangannya. Itulah informasi yang samar-samar terungkap dari bola itu setelah dia meninggalkan jejaknya di sana. Ternyata, dia tidak perlu mengeluarkan mutiara itu dari mulutnya. Mulut adalah salah satu dari tujuh lubang pada tubuh manusia. Itu adalah titik lubang alami yang menghubungkan bagian dalam dan luar tubuh. Ketika seseorang tidak dapat mengendalikan mutiara sepenuhnya, mereka secara alami perlu melewati titik-titik bukaan alami tersebut agar dapat menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Namun sekarang, Zhang Fan tidak hanya meninggalkan jejaknya pada mutiara naga sembilan api, dia juga satu-satunya pengendalinya. Tidak ada gangguan dari kekuatan spiritual asing manapun. Dapat dikatakan bahwa mereka saling terhubung dan menjadi satu. Tentu saja, tidak perlu melewati titik-titik bukaan. Itu bisa masuk dan keluar dari bagian manapun dari tubuhnya. Zhang Fan tidak mengerti hal ini. Faktanya, dia telah disesatkan oleh para kultifator nakal tingkat rendah di alun-alun pasar di tahun-tahun awalnya. Drainmaster formasi intimana yang tidak memiliki senjata ajaib kelahiran. Kapan dia pernah melihat mereka membuka mulut lebar-lebar saat menghadapi musuh? Seolah mengejek kesalahannya sendiri di dalam hatinya, Zhang Fan sekali lagi menyerap mutiara naga sembilan api ke dalam tubuhnya dengan puas. Dia diam-diam mengaktifkan suankinya untuk mengisi kembali konsumsi sebelumnya. 36. Di alam liar, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh yang mengagetkan banyak burung di suatu tempat terbuka, sebuah lubang yang dalam tiba-tiba muncul dari sebuah gundukan kecil, dan seorang pemuda mengenakan jubah emas gelap dengan santai berjalan keluar dari lubang itu. Merasakan matahari siang, Zhang Fan mendesah puas. Setelah tinggal di gua gelap selama lebih dari sebulan, seluruh tubuhnya terasa seperti akan membusuk. Sekarang setelah dia muncul di bawah sinar matahari lagi, dia langsung merasa begitu hangat dan nyaman. Sekalipun dia seorang kultifator, dia tetaplah manusia. Tentu saja, dia tidak bisa seperti tikus tanah dan mengabaikan lingkungan bawah tanah yang gelap dan suram. Zhang Fan tidak berdaya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tinggal selama sebulan. Bukan saja tubuhnya tidak nyaman, tetapi juga menunda waktunya yang berharga untuk mencari ramuan spiritual. Semuanya berawal dari sebulan yang lalu. Hari itu, Zhang Fan mengedarkan teknik kultifasinya, ingin memulihkan energi spiritual yang digunakannya untuk memurnikan mutiara naga sembilan api. Dia tidak menyangka bahwa di bawah pengaruh mutiara itu, dia benar-benar akan tenggelam dalam kondisi yang tak terlukiskan untuk sementara waktu. Ketika dia terbangun lagi, hari sudah sebulan berlalu. Saat itu, Zhang Fan amat terkejut, tetapi di saat yang sama, dia diam-diam bersuka cita. Untungnya, itu hanya sebulan. Jika dia bermeditasi selama dua atau tiga bulan, dia akan kehilangan waktu untuk meninggalkan lembah dan harus tinggal selama seratus tahun lagi. Terlebih lagi, dia belum pernah mendengar ada seorang kultifator yang melewatkan periode waktu tersebut dan bertahan hidup hingga seratus tahun kemudian. Setelah terkejut beberapa saat, dia memeriksa kultifasinya. Seketika, keterkejutannya berubah menjadi kegembiraan, dan dia menjadi bersemangat atas pertemuan yang begitu beruntung. Tanpa disadari, kultifasi Zhang Fan telah menembus lapisan ke sembilan tahap pemurnian Qi. Ketika dia tenang dan memikirkannya dengan saksama, dia kurang lebih memiliki pemahamannya sendiri tentang pertemuan kebetulan ini. Menurut pendapatnya, setelah memurnikan dan menggabungkan mutiara naga sembilan api ke dalam tubuhnya, selama proses pemberian nutrisi, dia secara tidak sengaja mengeluarkan jejak pemahaman yang terkandung dalam mutiara tersebut. Harus diketahui bahwa di antara para kultifator yang pernah memperoleh mutiara naga sembilan api, Zhang Fan berani menjamin bahwa kultifasinya benar-benar yang terendah, bahkan bakatnya mungkin ada di urutan paling bawah. Oleh karena itu, setiap pemahaman yang terkandung di dalamnya tidak diragukan lagi sangat berharga baginya. Itu juga karena fondasinya yang buruk sehingga efeknya begitu bagus. Jika itu adalah kultifator tingkat ke-11 seperti Namong Yi, dia hanya akan merasakan bahwa kecepatan kultifasinya telah meningkat sedikit. Sayangnya, kesempatan seperti itu sulit didapat. Kalau tidak, jika dia bisa memahaminya setiap hari, dia tidak perlu bersusah payah berkultifasi dan berjuang. Setelah menyingkirkan pikiran-pikiran oportunis dalam benaknya, Zhang Fan menenangkan pikirannya dan menyempurnakan artefak roh tingkat menengah, pedang bayangan api, dan artefak mistik tingkat atas, jaring penyembuhan surga, yang telah diperolehnya dari Namong Yi. Setelah ia dapat menggunakannya dengan bebas, ia keluar dari gua dan kembali ke cahaya matahari. Hari itu, ketika dia datang ke sini, dia dalam keadaan yang menyedihkan, di sekitarnya. Pada saat ini, Zhang Fan melepaskan indera spiritualnya dan mengamati sekeliling dengan kasar. Hah! Ekspresi terkejut muncul di wajah Zhang Fan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksanya lagi, tetapi masih sama saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya tidak ada satupun binatang iblis yang sedikit lebih kuat di sekitarnya. Yang ada hanya beberapa binatang buas dan burung yang bodoh dan lemah. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Pertumbuhan pohon-pohon di sekitarnya dan penataan tanaman obat juga memiliki beberapa masalah. Tampaknya jumlah masing-masing spesies sebenarnya hampir sama, seolah-olah dikendalikan oleh seseorang. Siapa yang akan mengendalikan jumlah tanaman ini tanpa alasan? Tidak semua tanaman yang jumlahnya terbatas merupakan tanaman herbal. Banyak di antaranya hanya pohon pinus dan cemara biasa, tetapi diperlakukan sama seperti ginseng dan ganoderma. Karena dia dipenuhi dengan keraguan, Zhang Fan tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia berjalan santai di hutan. Kadang-kadang, dia akan berhenti untuk memetik tanaman obat yang menarik perhatiannya. Begitu saja, setelah berjalan lebih dari setengah hari, matanya tiba-tiba berbinar. Dia telah meninggalkan batas hutan lebat itu. Melihatnya, Zhang Fan langsung tercengang. Di kejauhan, sebuah tebing mengjulang tinggi ke awan. Jika bukan karena fakta bahwa tebing itu terbuat dari batu merah, tebing itu tidak akan berbeda dengan tebing sekte karakteristik Dharma. Meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi dia masih bisa melihat samar-samar bahwa di tebing itu ada titik-titik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya, sangat sibuk. Yang benar-benar mengejutkan Zhang Fan adalah meskipun indera kedewaannya tidak dapat menentukan posisi tebing, dia masih dapat merasakan samar-samar bahwa suasananya sangat bertolak belakang dengan hutan lebat. Hutan yang lebat bagaikan surga, tidak ada binatang buas, dan semua tanaman ditatar api sesuai kebutuhan tertentu. Semuanya teratur dan damai. Namun, tebing di kejauhan berbeda. Hanya dengan merasakannya sedikit, orang bisa tahu bahwa titik-titik hitam yang sering datang dan pergi itu semuanya setidaknya adalah binatang iblis tingkat satu. Selain itu, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di seluruh tebing, membuatnya terasa sunyi dan tak terbatas. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Fan tetap memutuskan untuk melihat lebih dekat. Bagaimanapun, dengan mutiara naga sembilan api di tangannya, dia yakin bahwa dia bahkan dapat melawan seorang kultifator pendirian pondasi. Dia yakin bahwa apapun situasinya, setidaknya dia dapat lolos tanpa cedera. Yang paling penting, intuisinya mengatakan bahwa segala sesuatu di hutan lebat itu tampaknya berhubungan erat dengan binatang iblis di tebing itu. Meskipun itu hanya intuisi, itu bukan tanpa alasan. Menurut konsep wilayah binatang iblis, jika populasi titik-titik hitam kecil di tebing itu cukup besar, hutan lebat ini seharusnya menjadi wilayah mereka. Semua kelainan di hutan secara alami berhubungan erat dengan mereka. Dia menepuk-nepuk kosmos saknya dan melepaskan flying cloud boat. Perahu itu membubung ke langit dan terbang lurus ke arah tebing. Setelah terbang sekitar 15 menit, Zhang Fan merasa bahwa perjalanan ini terlalu impulsif. Itu benar-benar kasus mengejar kuda sampai mati. Dilihat dari jauh, tempat itu tidak tampak terlalu jauh, tetapi dengan kecepatan flying cloud boat, dia sebenarnya tidak dapat mencapainya dalam waktu 15 menit. Ini sangat bermasalah. Kalau memang benar seperti dugaannya, bahwa hutan lebat itu adalah daerah kekuasaan para binatang iblis yang tinggal di tebing itu, kalau dilihat dari jaraknya, berapa besar populasi binatang iblis itu. Alasan awalnya dia berpikir bahwa dia bisa lolos tanpa cedera tampaknya tidak cukup. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Untuk pertama kalinya, dia melihat dengan jelas penampakan sebenarnya dari titik-titik hitam kecil itu. Gagak api, Zhang Fan terkejut. Burung gagak api adalah sejenis binatang iblis tingkat rendah, kira-kira berada di tingkatan terendah dari binatang iblis tingkat pertama. Namun, binatang iblis jenis ini memiliki kebiasaan yang mematikan, yaitu hidup berkelompok. Terlebih lagi, ia tidak suka dibagi menjadi kelompok. Ini merepotkan. Umumnya, kawanan burung gagak api berjumlah setidaknya puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu. Namun, alasan sebenarnya yang membuat Zhang Fan mengingat binatang iblis jenis ini bukanlah karena jumlahnya. Enam atau tujuh tahun yang lalu, ketika dia baru saja memasuki gerbang gunung, dia bertanya kepada gurunya, Han Hao, mengapa wujud dharmanya disebut gagak api? Tentu saja, apa yang sebenarnya ingin ditanyakan Zhang Fan adalah mengapa ia tidak disebut gagak emas berkaki tiga, tetapi pada akhirnya, ia tidak berani. Saat itu, penjelasan Han Hao adalah bahwa binatang iblis kuno semacam ini belum pernah dilihat oleh para kultifator, juga tidak pernah muncul dalam catatan kuno manapun. Mungkin hilang dalam malapetaka yang dialami para petani kuno. Karena penampilan dan apinya, jika dibandingkan dengan binatang iblis tingkat satu, Firecrow, selain memiliki kaki tambahan, tidak ada perbedaan apapun, jadi ia hanya disebut Firecrow. Justru karena nama inilah maka gagak emas berkaki tiga dikaitkan dengan binatang iblis tingkat rendah seperti gagak api, menyebabkannya dianggap remeh. Saat dia merenung, Zhang Fan perlahan-lahan terbang mendekat. Setelah menyapu dengan indera ilahinya, wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan suaranya tampak bergetar. Satu juta. Sebenarnya ada lebih dari satu juta Firecrow. Tiga puluh tujuh. Jumlah mereka lebih dari satu juta. Bahkan jika mereka adalah binatang iblis tingkat satu, itu sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Zhang Fan tidak terkecuali. Yang lebih buruk adalah saat dia terkejut, dia tidak bisa mengendalikan sebagian indera ketuhanannya. Indera itu menyebar dan langsung mengganggu burung gagak api yang sedang mengitari tebing. Ribuan burung gagak api mengelilingi Zhang Fan dari atas ke bawah, depan ke belakang, kiri ke kanan. Mereka berjejer rapat seperti bola hitam, melilit Zhang Fan dengan erat. Tubuhnya langsung membeku dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Mengaktifkan liontin giok hitam dan menambahkan kekuatan mutiara naga api sembilan, dia mungkin bisa berjuang keluar dari kejaran gagak api. Namun, lebih baik menghindarinya jika bisa. Membayangkan adegan dirinya dikejar jutaan Firecrow saja sudah cukup membuatnya merinding. Untungnya, keadaan tidak berubah ke arah yang lebih buruk. Diperhatikan oleh ribuan Firecrow dengan mata merah kecil mereka, meskipun tidak menyenangkan, itu masih dalam batas toleransi. Sebenarnya, jika Zhang Fan tidak bertemu dengan gagak api hari ini, tetapi dengan jenis binatang iblis lain yang hidup berkelompok, dia pasti akan berbalik dan lari. Dia bahkan tidak akan mendekatinya. Di antara burung dan binatang biasa, gagak adalah jenis makhluk dengan kecerdasan tinggi. Sebagai binatang iblis tingkat pertama, meskipun dia tidak tahu banyak tentang gagak api, kecerdasannya seharusnya tidak rendah. Tentu saja, dia tahu bahwa dia tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Yang terpenting, Zhang Fan sekarang benar-benar yakin bahwa situasi aneh di hutan lebat itu disebabkan oleh kawanan gagak api ini. Dengan kecerdasan seperti itu, mereka seharusnya tidak bertarung tanpa tujuan, bukan? Buah-buahan dan biji-bijian merupakan salah satu makanan pokok burung gagak. Hutan lebat itu mungkin lumbung padi mereka. Dengan kecerdasan mereka, mereka tentu memahami prinsip untuk tidak menguras kolam demi menangkap ikan. Mereka tidak akan seperti manusia, sekalipun mereka tahu hal ini, demi keuntungan pribadi, mereka tetap akan bertindak gegabuh. Keraguan dalam hatinya telah terpecahkan, tetapi Zhang Fan tidak berniat untuk pergi. Pertama, tentu saja karena ribuan burung gagak bermata merah. Kedua, karena sebuah ide tiba-tiba muncul tak terkendali di benaknya, mendesaknya untuk mengambil risiko dan bertahan. Mungkin, aku bisa melakukan ini. Setelah mengambil keputusan, Zhang Fan dengan hati-hati memobilisasi jejak aura gagak emas berkaki tiga. Dia tidak berani dengan mudah memadatkan Golden Crow. Jika dia disalahpahami sebagai orang yang memiliki niat untuk bertarung, itu akan menjadi tidak adil. Dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk memancarkan auranya perlahan-lahan dan menyebarkannya ke Fire Crow di sekitarnya. Kau-kau-kau, Kau-kau-kau, tepat saat aura itu terpancar, burung gagak api yang mengelilinginya tiba-tiba mulai berkokok. Suaranya serak dan kering, dan tidak ada akhir. Hanya kalimat demi kalimat yang terus mengalir tanpa henti. Mendengarkannya membuat hati seseorang menjadi dingin dan jiwa seseorang bergetar. Hanya berdasarkan bunyi seperti itu saja, tidak salah jika masyarakat dunia sekuler menganggap burung gagak sebagai burung pembawa sial. Namun, pada saat ini, suara yang tidak menyenangkan memasuki telinga Zhang Fan. Seolah-olah dia telah mendengar suara alam. Tebing di kejauhan jelas merupakan tempat peristirahatan Fire Cross. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah batu pasir merah menyala. Tidak hanya tidak ada rumput yang tumbuh di atasnya, tetapi juga memancarkan panas dari waktu ke waktu. Jelas bahwa batu itu mengandung banyak energi spiritual api. Batu jenis ini tidak banyak berguna bagi para petani. Namun bagi binatang iblis tipe api seperti burung gagak api, itu merupakan tempat terbaik untuk membangun sarang. Tebing itu mengjulang tinggi ke awan, curam dan sulit didaki. Mudah bagi firecrow untuk masuk dan keluar, tetapi bagi binatang iblis yang berjalan, mereka hanya bisa menonton dari jauh. Sekalipun itu adalah binatang iblis tingkat tinggi, selama itu bukan spesies terbang, bagaimana mungkin ia bisa menandingi burung gagak api di udara. Selain itu, ada pasokan energi unsur api dari seluruh gunung. Baik untuk kultivasi sendiri maupun untuk pembiakan generasi berikutnya, itu akan sangat membantu. Berdiri di posisi Zhang Fan, dia menghadap ke depan tebing. Dari sini, dia bisa melihat dengan jelas sarang-sarang yang padat di atas. Sarang-sarang ini tampak seperti campuran tanah, batu, dan pohon yang rumit. Sarang-sarang itu juga tidak kecil, dan orang sering dapat melihat lima atau lebih burung gagak api masuk dan keluar dari sarang yang sama. Mereka bisa jadi satu keluarga, tetapi sulit untuk mengetahui berapa generasi mereka hidup di bawah satu atap. Belum lagi yang lainnya, sarang-sarang ini saja sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Bagaimanapun juga, Firecrow secara alami adalah binatang iblis bertipe api. Meskipun mereka tidak memiliki persyaratan material yang tinggi saat membangun sarang, naluri mereka tetap membuat mereka terus mencari material berelemen api untuk ditambahkan. Siapa yang tahu berapa banyak batu roh, tanaman obat, dan material yang ada di puluhan ribu sarang ini? Sungguh menggoda. Tentu saja, Zhang Fan hanya memikirkannya. Dia masih cukup berpikiran jernih dan tentu saja tidak akan melakukan sesuatu yang jelas-jelas merupakan tindakan bunuh diri. Sekalipun dia tidak memperhatikan jutaan burung gagak api di langit dan ribuan pengamat di sekelilingnya, hanya bagian tengah tebing, bagian tengah semua sarang burung gagak api, sudah cukup untuk membuat kultifator manapun yang levelnya di bawah master formasi inti gemetar ketakutan. Itu jelas merupakan kediaman raja burung gagak api. Mudah untuk membayangkan kekuatan seorang raja yang lahir dari kawanan besar burung gagak api. Dunia binatang yao tidak seperti dunia manusia biasa, di mana tipu daya tidak berguna. Mereka yang berdiri di puncak kelompok adalah yang terkuat di antara kelompok itu. Dalam hal ini, pembudidaya manusia tidak berbeda dengan binatang yao. Tepat saat Zhang Fan mengalihkan pandangannya ke sarang besar sang raja, sesuatu tampaknya telah terjadi pada kawanan burung gagak api yang padat di kejauhan saat mereka perlahan-lahan mulai gelisah. Seolah-olah mereka menghindari sesuatu, tetapi juga seolah-olah mereka memberi jalan bagi sebuah jalan. Burung gagak api yang memenuhi langit menyebar dan memberi jalan bagi sebuah jalan di udara. Dalam sekejap mata, seekor burung gagak api melesat keluar bagaikan anak panah dari busurnya, mengikuti jalur yang telah dibuat oleh burung gagak api lainnya. Kawanan burung gagak api berkumpul lagi di tempat yang dilaluinya, menutup jalannya. Ia melambat secara nyata setelah memasuki perlindungan Fire Cross, seolah-olah telah menghabiskan seluruh energinya. Ia hanya terbang dengan kecepatan yang sangat lambat menuju sarang besar di tengah tebing. Dengan penglihatan Zhang Fan, dia hampir tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah Fire Crow karena kecepatannya yang luar biasa tadi. Dia tidak tahu seperti apa bentuknya. Sekarang setelah melambat, Zhang Fan mendapat kesempatan untuk melihat lebih dekat. Burung gagak api ini berbeda dari burung sejenisnya yang dapat dilihat di mana-mana. Pertama, burung ini berukuran dua kali lebih besar dan lebih mirip elang daripada burung gagak. Burung ini memancarkan perasaan yang agak mengagumkan saat terbang di udara. Kedua, semua burung gagak api memiliki bulu hitam yang diliputi warna merah gelap samar, seolah-olah ada banyak bulu yang terbakar. Burung gagak api ini berbeda. Bulunya yang hitam diliputi cahaya merah keunguan, memancarkan perasaan yang lebih murni dan cerah, mengandung sedikit kekerasan dalam ketenangannya. Seseorang tidak perlu merasakannya sendiri untuk mengetahui bahwa kekuatan api ini jauh di atas api merah biasa. Fire Crow berwarna merah keunguan ini seharusnya sudah naik ke level kedua. Karena lingkungan unik Valley of Noreturn, kekuatannya seharusnya menjadi salah satu yang terkuat di antara Fire Crow. Kau, kau! Burung gagak api tidak memasuki sarang Raja Gagak Api, tetapi malah berkokok keras di luar. Bahkan orang luar seperti Zhang Fan dapat dengan mudah merasakan kegembiraan dalam suaranya. Seolah mendengar perintah, burung gagak itu menjulurkan cakarnya yang terselip erat di bulu-bulu perutnya. Lalu, seolah sedang mempersembahkan harta karun, sebuah benda bulat berwarna ungu terbang keluar dari antara cakarnya dan jatuh ke sarang burung gagak. Riak-riak berdesir di atas sarang raksasa itu saat objek yang jatuh dengan kecepatan tinggi itu tampak ditahan dengan lembut oleh tangan tak terlihat dan perlahan-lahan jatuh ke dalam sarang. Tatapan mata Zhang Fan membeku saat dia akhirnya melihat benda apa itu pada saat turunnya. Telur. Telur itu berukuran sebesar dua kepalan tangan dan ditutupi pola petir berwarna biru keunguan. Tak perlu dikatakan lagi, burung gagak api ini pasti telah mencuri telur makhluk roh di dekatnya dan kembali untuk memberikan harta karun. Ekspresi Zhang Fan agak aneh. Burung gagak adalah burung gagak, meskipun mereka telah berevolusi menjadi makhluk roh, kebiasaan mereka mencuri telur tidak berubah. 38. Setelah melihat apa yang disajikan oleh fire crow berwarna merah keunguan, Zhang Fan menghela nafas dengan emosi. Ia kemudian berpikir untuk menonton keseruannya. Hanya dengan melihat pola petir ungu biru pada telur itu, orang bisa tahu bahwa itu bukan telur biasa. Memikirkan pelarian fire raven ungu merah, tidak sulit membayangkan bahwa induk telur itu mengikutinya. Bagaimana dia bisa meludahkan apa yang ada di mulutnya? Apakah ada hal baik tentang orang yang mencuri telur itu? Konflik ini tidak dapat didamaikan dan perkelahian pun tidak dapat dilakukan. Seperti dugaannya, tak lama kemudian, terdengar suara teriakan elang dari kejauhan, diikuti oleh keributan di antara para gagak api. Mereka tiba-tiba berkumpul bersama, seolah-olah sedang mengepung sesuatu. Dalam sekejap, telinganya dipenuhi suara burung elang dan burung gagak. Di depannya, hanya ada kegelapan. Selain langit yang dipenuhi bulu dan sesekali burung gagak api, dia tidak bisa melihat apapun. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia merasa suara elang ini terdengar agak familiar dan ingin maju untuk melihatnya. Namun, setelah melihat sekeliling pada sekelompok Fire Ravens yang mengelilinginya, ia ragu-ragu dan akhirnya tidak bergerak. Setelah beberapa saat, pertempuran antara elang dan gagak mencapai klimaksnya. Ledakan dapat terdengar dari waktu ke waktu. Jelas, gagak api telah menggunakan jalan terakhir mereka, penghancuran diri. Binatang-binatang iblis yang hidup berkelompok adalah yang paling tidak bisa berkata-kata. Selama ia merupakan binatang iblis yang hidup berkelompok, ia pasti memiliki hirarki internal yang ketat, terutama rajanya, yang memiliki kendali penuh atas kelompok tersebut. Ini menyebalkan, selama pertempuran tidak menguntungkan atau salah satu individu kehilangan kemampuan untuk bertarung, mereka akan menghancurkan diri sendiri di bawah komando atasan mereka. Coba pikirkan, seperti apa jadinya jika jutaan Fire Ravens menghancurkan diri mereka sendiri pada saat yang bersamaan. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi terbelah. Bahkan binatang iblis tingkat tujuh pun tidak akan memiliki waktu yang mudah jika ia dikelilingi oleh sekelompok binatang iblis tingkat satu dan menghancurkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, ini berada di lembah tanpa pulang, dan binatang iblis terkuat hanya berada di puncak peringkat dua. Kelompok Fire Ravens ini bisa dikatakan sebagai penguasa mutlak seluruh Valley of No Return. Selama masih dalam jangkauan sarang mereka, binatang iblis manapun yang berani menantang mereka akan menghadapi kematian. Justru karena itulah Zhang Fan tidak pernah khawatir dengan Fire Ravens. Melihat mereka telah menarik musuh, dia hanya ingin menonton pertunjukannya. Kalau mereka tidak begitu mendominasi, bagaimana mungkin ada situasi seperti yang pernah disaksikannya sebelumnya, di mana seluruh hutan dibagi menjadi lumbung padi. Mereka pasti sudah dikeroyok sejak lama. Setelah beberapa firecrow menghancurkan diri sendiri, pertempuran di kejauhan akhirnya berubah menjadi sangat panas. Teriakan elang melengking, disertai suara angin dan guntur, mengalir ke telinga Zhang Fan dari atas. Uh, Zhang Fan tercengang, ternyata itu Yun Ying. Elang awan bukanlah binatang biasa. Di tempat sekecil lembah tanpa jalan pulang, akan sangat menyenangkan jika memiliki satu atau dua ekor. Zhang Fan dapat meniru situasi sebelumnya secara kasar. Tidak ada bedanya dengan burung gagak yang mencuri telur di alam. Yang harus dilakukannya hanyalah mengirim beberapa antek untuk mengalihkan perhatian elang betina yang sedang mengerami telur. Kemudian, gagak api ungu merah akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk, mengambil telur itu, dan melarikan diri. Elang betina yang telah dipancing menjauh dari gunung tampak tidak marah ketika kembali ke sarangnya, jadi tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi tentang apa yang terjadi selanjutnya. Namun, hal yang aneh adalah bahwa burung gagak api ungu tidak mungkin berada terlalu jauh dari sarang mereka. Binatang iblis tingkat rendah seperti fire crow, bahkan jika sudah naik ke tingkat kedua, tetap saja akan berada di peringkat terbawah. Tidak mungkin mereka akan pergi jauh dari kelompok untuk berburu makanan. Bagaimanapun, kelompok adalah kekuatan terbesar mereka. Dengan kata lain, elang betina ini seharusnya tinggal di dekatnya. Jadi, tidak mungkin dia tidak tahu bahwa ada sekelompok besar burung gagak api yang berkembang biak di dekat sini. Bagaimana dia bisa datang kesini sendirian untuk mati? Di mana suaminya? Hubungan antara elang jantan dan betina selalu baik. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak kisah tentang elang yang mati karena cinta. Bagaimana mungkin elang jantan membiarkan elang betina datang kesini sendirian? Hanya ada satu kemungkinan terjadinya situasi seperti itu. Zhang Fan tiba-tiba merasa sedikit aneh. Dia diam-diam menduga bahwa elang awan yang telah mati di tangannya sebelumnya adalah suami dari elang betina yang sedang berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memasukkan indera keilahiannya ke dalam tas kian gun miliknya. Dia memeriksa bagian-bagian penting dari mayat elang awan. Dia kemudian menghela nafas dan berpikir dalam hati, itu benar-benar laki-laki. Dia tidak menyangka bahwa dia labiang keladi kematian seluruh keluarga elang awan. Sebelum Zhang Fan sempat menghela nafas, elang betina itu sudah tidak dapat bertahan lagi. Ilusi besar Thunderstorm Wings baru saja terbentuk ketika ratusan Firecrow menerkamnya tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Mereka dengan cepat menghancurkannya. Kemudian, mereka mengumpulkan sisa keberanian mereka dan mengejar musuh. Firecrow yang padat segera menutupi seluruh Cloud Eagle. Dalam sekejap mata, elang awan tidak tahan lagi dan terjatuh. Dalam proses jatuhnya, suara memilukan elang betina terus bergema. Bulu dan sayapnya robek semua. Sebelum mendarat, ia sudah terdiam. Dengan matinya elang awan, kawanan gagak api segera bubar. Seolah tidak terjadi apa-apa, mereka terus berputar mengelilingi sarang. Memang, hilangnya sekitar seratus burung tidak berarti apa-apa bagi kawanan jutaan burung gagak api. Kawanan burung gagak api kembali ke keadaan tertib mereka. Zhang Fan segera melihat bahwa sebagian burung gagak api dengan aura yang lebih lemah berkeliaran di sekitar area tempat mayat elang awan jatuh. Mereka mungkin bukan pejuang yang bertanggung jawab untuk mengurus pesta itu. Pada saat yang sama, ia juga melihat kawanan burung gagak api terbang masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Beberapa membawa benih, beberapa membawa serangga, dan sebagian besar waktu, sejumlah besar burung gagak api memegang paruh dan cakar mereka saat mereka kembali ke sarang dengan mayat monster raksasa. Aura mayat-mayat itu tidak lemah. Melihat mereka dari jauh, Zhang Fan yakin bahwa yang terlemah di antara mereka adalah monster tingkat pertama ke atas. Sebagian besar dari mereka bahkan lebih kuat. Dia telah melihat banyak monster dengan mata kepalanya sendiri yang tidak lebih rendah dari level Cloud Eagle. Ada juga beberapa monster yang tidak dikenalinya dan tidak dapat ditentukan, jadi dia tidak menghitungnya. Melihat ini, meskipun dia sudah siap secara mental, Zhang Fan tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan kekuatan tempur yang luar biasa dari sekawanan besar gagak api. Untungnya, mereka tidak memiliki niat buruk terhadapnya, jika tidak. Zhang Fan tidak lagi yakin bahwa ia dapat lolos tanpa cedera. Dia diam-diam memperhatikan kawanan Firecrows di depannya. Pemandangan aktivitas yang ramai muncul di matanya. Beberapa berkeliaran dengan santai setelah makan, beberapa bertarung untuk mencari makanan, beberapa bertarung di antara anggota klan mereka sendiri, beberapa menari untuk merayu pasangan. Dia mengamati dengan seksama gerakan mereka, kepuasan saat mereka berkeliaran, keganasan saat mereka bertarung, kelincahan saat mereka bertarung, keanggunan saat mereka menari. Mengembangkan sayapnya, mengangkat ekornya, mengangkat cakarnya, mematuk. Semua gerakan tersebut terus berulang di dalam benaknya, berkembang, dan akhirnya tertanam dalam benaknya. Salah, selama ini aku salah. Zhang Fan tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Di matanya, burung gagak api yang memenuhi langit tiba-tiba menjadi lukisan beku, segala macam teknik dan gerakan dibekukan di tempat untuk diamatinya. Sambil bergumam dan merenung, Zhang Fan tanpa sadar melupakan gagak api yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, tenggelam dalam dunianya sendiri. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar suara teriakan burung gagak. Zhang Fan, yang selama ini tidak bergerak, tiba-tiba fokus dan melihat kekejauhan. Lengannya bergetar pelan, dan fire crow terbentuk dari api murni, memancarkan panas yang mencengangkan, muncul dari udara tipis. Begitu saja, mereka berputar mengelilinginya atau berdiri di bahunya. Saat mereka mengepakkan sayap dan menggoyangkan bulu, semuanya tampak seperti hidup. 39. Semakin banyak burung gagak api yang terbentuk oleh api berkumpul dan menari satu persatu, meniru gerakan berburu, bertarung, dan pacaran. Tanpa disadari, atmosfer menjadi lebih kuat dan suhu menjadi lebih tinggi. Kawanan burung gagak api asli di sekitarnya tampaknya telah merasakan sesuatu dan bersiap-siap. Tiba-tiba, mereka berkumpul dalam masa yang padat. Zhang Fan tiba-tiba terbangun. Dalam sekejap, fire crow langsung berubah menjadi percikan api dan menghilang tanpa jejak. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Jika dia bisa melanjutkan pencerahan ini, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak. Kali ini, ketika dia melihat gerakan fire crow, dia tanpa sadar memasuki kondisi meditasi. Waktu seakan berhenti, Zhang Fan terus merenung, menyimpulkan, dan memahami. Akhirnya, dia menyentuh ambang batas mantra. Apa yang dia peroleh cukup untuk dia gunakan selama sisa hidupnya. Sebelumnya, pemahaman Zhang Fan tentang mantra selalu biasa saja. Lagi pula, waktunya sebagai seorang dewa terlalu singkat dan dia tidak punya cukup waktu untuk berlatih dan memahami mantra berulang kali. Dia hanya bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk memurnikan alat dan mantra yang kuat. Keuntungannya adalah dalam waktu singkat, ia memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Saat nyawanya terancam, ia tidak akan bisa melawan. Namun, hal ini juga menyisakan bahaya tersembunyi. Semua mantra hanya dapat dilakukan melalui jimat. Jika dia melakukan mantra sendiri, kecepatannya akan lambat dan tingkat keberhasilannya akan sangat rendah. Jika dia menggunakannya dalam pertempuran, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri menuju kematian. Ketika dia menyaksikan tarian Fire Cross, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah berjalan di jalan yang salah. Mantra tidak lebih dari sekadar menggunakan kekuatan spiritual untuk menggerakkan ki spiritual langit dan bumi untuk menyerang lawan. Sesederhana itu, mengapa dia harus mempraktikkan mantra-mantra tetap itu satu demi satu agar bisa memperoleh pencerahan darinya. Ketika para kultifator tingkat tinggi bertarung, akankah mereka menggunakan mantra yang memerlukan segel tangan dan nyanyian yang rumit? Saya khawatir mereka tidak akan melakukan itu. Jumlah pertarungan antar kultifator tingkat tinggi yang pernah disaksikan Sang Fan dalam hidupnya dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, beberapa kali itu sudah cukup baginya untuk melihat gambaran besarnya. Mengambil contoh Grandmaster Formasi Inti, ketika mereka bertarung, mereka semua menggunakan harta sihir terlebih dahulu. Mereka hanya menggunakan ki spiritual langit dan bumi untuk membentuk serangan, jadi mereka tidak perlu mengikuti mantra rumit tersebut. Mungkin, dia harus menganggap mantra-mantra itu sebagai contoh dan langsung menggunakan ki spiritual langit dan bumi untuk membentuk serangan. Itu adalah metode yang paling cocok untuk digunakan dalam pertempuran. Terlebih lagi, Zhang Fan memiliki kondisi yang lebih menguntungkan. Jika dia tidak memanfaatkannya, bukankah dia akan menjadi orang bodoh? Dengan mutiara naga sembilan api yang menyatu dengan tubuhnya, dia dapat memanfaatkan energi spiritual api langit dan bumi untuk langsung membentuk binatang iblis dan meniru metode serangan mereka. Bukankah itu hebat? Terlebih lagi, energi unsur api yang tak berujung di dalam mutiara naga cukup untuk memasok Zhang Fan dengan sejumlah besar binatang iblis yang telah berubah dan menopangnya untuk waktu yang lama. Berpikir sampai di titik ini, Zhang Fan tiba-tiba merasa penglihatannya menjadi lebih jelas. Hampir secara naluriah, Fire Ravens muncul satu demi satu. Gerakan mereka tidak berbeda dengan Fire Ravens yang sebenarnya. Ini setara dengan memperoleh seni sihir kuat lainnya, dan itu menebus kelemahannya sebelumnya dalam metode serangan tunggal. Bahkan dengan ketenangan Zhang Fan, dia tidak bisa tidak merasa senang, dan dia hampir menarik kegirangan. Untungnya, sepasang mata merah kecil di sekelilingnya mengingatkannya bahwa ini bukanlah tempat di mana ia bisa bertindak lancang. Saat semakin banyak burung gagak api berkumpul di dekatnya, dan jantung Zhang Fan berangsur-angsur menegang, suara gagak yang tajam tiba-tiba terdengar dari tebing yang tidak jauh. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi setipis jarum, menusuk jiwa makhluk hidup. Bahkan jika seseorang tuli, mereka masih dapat mendengarnya dengan jelas. Seolah menanggapi sesuatu, suara gagak yang tajam itu baru saja menghilang saat semua gagak api di dekatnya berkokok serempak, lalu melonjak seperti gelombang hitam. Dalam sekejap mata, sebuah jalan lebar tiba-tiba muncul di antara Zhang Fan dan sarang besar di tengah tebing, seolah-olah seorang raja sekuler sedang memeriksa pasukannya. Tidak ada lagi halangan di antara keduanya. Di bawah tatapannya yang penuh perhatian, sebuah kepala besar menyembul dari sarang gagak. Kepalanya anggun, dan posturnya angkuh. Begitu saja, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengamati seluruh kawanan Fire Ravens. Semua burung gagak api menundukkan kepala sejauh mata memandang, tidak berani bersuara. Tebing yang tadinya berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah memeriksa rakyatnya, tatapan raja gagak tertuju pada Zhang Fan. Pada saat itu, dia merasakan gelombang nyeri samar dan menusuk di kulitnya. Tatapan itu seperti lampu sorot, dan seolah-olah menembusnya dalam sekecap. Ki spiritual di dalam tubuhnya tampak terstimulasi, beredar dengan liar dan mulai mendidih hebat. Zhang Fan sangat khawatir dan buru-buru mengedarkan kekuatan bola naga sembilan api, mengendalikan Kiroh yang gelisah dan menenangkannya. Untung saja dia tahu bahwa ini hanyalah pertunjukan kekuatan raja gagak api, dan tidak ada permusuhan di dalamnya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama tidak bisa menahan keinginan untuk membela diri. Meski begitu, bayangan gagak emas berkaki tiga miliknya terbentuk tak terkendali saat Kirohnya mendidih dan darahnya mengalir. Ia melayang di udara dengan aura yang mengagumkan dan tak tergoyahkan, menghadap raja gagak. Pada saat yang sama, aura dominan dari seekor gagak emas berkaki tiga terpancar tak terkendali, menyebabkan para gagak api di sekitarnya berteriak. Jika bukan karena kehadiran raja gagak, mereka pasti sudah lama menyerbu ke depan dan mengepungnya. Tepat saat Zhang Fan hendak membubarkan gambar itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada permusuhan, dia tiba-tiba mengangkat alisnya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia kemudian membeku. Pada suatu saat, tatapan mata raja gagak yang menindas itu menghilang tanpa jejak. Bukan saja tidak ada permusuhan, tetapi ada makna yang tidak dapat dijelaskan di dalamnya. Setelah menatap Zhang Fan cukup lama, raja gagak tiba-tiba menjadi bersemangat, dengan teriakan panjang dan jelas, ia tiba-tiba melompat keluar dari sarang dan menggunakan cakarnya untuk mengamankan tubuhnya di tepi sarang. Ia kemudian mengembangkan sayapnya yang besar, meregangkan lehernya dan mengangkat sayapnya, lalu berjalan maju mundur seolah-olah sedang menari. Apa maksudnya ini? Zhang Fan tidak mengerti mengapa dia berubah menjadi menari di tengah-tengah demonstrasinya. Akan tetapi, sang raja gagak tampaknya tidak mempunyai niat untuk menjelaskan saat ia terus menggoyangkan bulu-bulunya yang hitam dan panjang, membuat gerakan-gerakan yang kuat dan anggun seolah-olah sedang mengekspresikan sesuatu. Tak berdaya, Zhang Fan hanya bisa terus menonton. Dengan sangat cepat, ekspresinya berangsur-angsur berubah dari ketidakpedulian menjadi kesungguhan dan kemudian menjadi konsentrasi penuh saat dia memperhatikan. Gerakan-gerakan sang raja gagak tidak jauh berbeda dengan tarian-tarian gagak api lainnya, hanya saja gerakannya lebih anggun dan indah. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya kecepatan gerakannya, api yang telah tertahan dengan baik di tubuhnya tidak dapat lagi dipadamkan dan mulai dilepaskan sedikit demi sedikit. Awalnya seperti api unggun di dunia fana, lalu berubah dari merah menjadi emas, lalu menjadi platinum, dan akhirnya menjadi cahaya biru redup. Wajah Zhang Fan sehitam air yang tenang di tengah tarian api yang indah, tetapi hatinya terkejut. Bahkan pada jarak ini, dia masih bisa merasakan suhu api yang sangat tinggi di tubuh raja gagak. Kekuatan yang sepenuhnya terkendali itu akan sangat mengerikan begitu meledak. Apakah ini level 2? Jauh lebih dari itu. 40. Jika raja gagak mau, ia dapat dengan mudah menyapu seluruh lembah. Tidak peduli seberapa berbakatnya kelompok praktisi, siapa yang mampu menerima satu pukulan saja. Meski begitu, keterkejutan Zhang Fan bukan karena kekuatan raja gagak. Pertanyaannya adalah, bagaimana ia bisa menembus penghalang tingkat kedua tanpa merobek tatanan ruang yang rapuh. Sang raja gagak akhirnya selesai melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya dan terdiam saat ia tengah tenggelam dalam pikirannya. Sang raja gagak tampak lebih tampan saat berdiri diam di sarang burung gagak. Lehernya panjang dan ramping, seperti pisau, dan memancarkan aura keanggunan di tengah kesombongannya. Ia tidak sama dengan burung gagak, tetapi lebih seperti burung abadi nomor satu, burung bangau bermah kota merah. Pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba tersadar dan mengerti bahwa sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh raja gagak, tidak akan sulit baginya untuk membunuhnya. Tidak ada gunanya memikirkannya, lebih baik memahami niatnya terlebih dahulu. Baru sekarang dia menyadari bahwa raja gagak sangat mirip dengan gagak emas berkaki tiga miliknya, baik dari segi bentuk maupun sikap. Jika bukan karena gagak itu kehilangan kaki ketiga, dia akan mengira bahwa dia telah melihat raja roh kuno yang sebenarnya. Terkejut, Zhang Fan mengamatinya dari atas ke bawah dengan saksama lagi, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat, entah apakah itu penyesalan atau kepuasan, dia tidak tahu. Bulu-bulu di tubuh raja gagak sekarang ditutupi lapisan cahaya emas putih, terang namun tidak menyilaukan. Cahaya putih pijar ini, serta cahaya biru yang mengejutkan saat menari-nari hingga batasnya, telah mencapai puncak api fana. Namun, puncak api fana tetaplah api fana. Api itu telah menempuh jalan yang salah dari akarnya dan hanya memiliki penampilan seperti gagak emas berkaki tiga. Api itu masih dibatasi oleh konstitusi gagak api dan tidak akan pernah bisa benar-benar berubah menjadi raja roh seperti gagak emas berkaki tiga. Api di dunia terbagi menjadi api fana, api yang diperoleh, api bawaan, dan segala jenis api ilahi. Level-levelnya ditetapkan dengan jelas dan masing-masing memiliki batasannya sendiri. Bahkan puncak api fana hanya akan menjadi level Raven King saat ini. Jenis api ini cukup mendominasi untuk sementara waktu, namun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan api sejati sembilan kesulitan milik Phoenix, api nanmingli milik burung Vermillion, dan api matahari emas milik gagak emas berkaki tiga. Dilihat dari bentuk tubuh dan postur tubuh raja gagak, kemungkinan besar dia mewarisi sedikit garis keturunan gagak emas. Sayang sekali dia tumbuh di antara gagak api dan terjebak dalam kebiasaan api biasa, tidak mampu berkembang lebih jauh. Saat pertama kali melihat wujud raja gagak, pikiran di benak Zhang Fan membuatnya melompat ketakutan. Itu bukan emosi terkejut atau gembira. Sebaliknya, itu sedingin es, dan niat membunuh di dalamnya hampir tak terkendali. Pada saat inilah dia benar-benar memahami pikiran yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Mungkin saat ia mewarisi Trilake Golden Crow, ia secara tidak sadar menganggapnya sebagai milik eksklusifnya. Di seluruh dunia, hanya dia yang memilikinya. Kesalahpahamannya sebelumnya membuat Zhang Fan berpikir bahwa monster yang sangat dekat dengan gagak emas berkaki tiga telah muncul di depannya. Hal ini telah memicu sarafnya. Perlu diketahui bahwa banyak binatang iblis yang ada mewarisi garis keturunan dari iblis besar kuno. Jika ada yang berbakat, mungkin bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk memurnikan garis keturunan mereka dan akhirnya berhasil mengubahnya, memulihkan kemampuan ilahi leluhur mereka. Tidak mengherankan bahwa monster tingkat rendah seperti Fire Ravens memiliki jejak garis keturunan Trilake Golden Crow. Pada saat itu, pikiran untuk membunuh Raja Gagak dengan cara apapun muncul di hatinya, dan dia benar-benar tidak bisa membiarkannya berhasil dalam transformasinya. Untung saja niat membunuhnya tidak mengaburkan pikirannya. Ia merasa senang saat mengetahui bahwa Raja Gagak ini tidak akan pernah bisa menyentuh tabunya selama sisa hidupnya. Dia menghela nafas lega, tetapi tidak dapat menahan rasa terkejutnya di atas pikiran-pikiran gilanya sebelumnya. Bunuh Raja dari jutaan Fire Ravens. Lucu sekali, meski dia sudah di puncak jiwa yang baru lahir, dia tetap harus memikirkannya. Ketika sadar kembali, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan sedikit menyesal saat menatap Raja Gagak. Tetapi begitu mata mereka bertemu, ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Fan ketika dia melihat ekspresi seperti manusia milik Raja Gagak dan emosi yang terkandung di matanya. Raja Gagak tersadar ketika melihatnya dan berkokok dengan gembira. Bukan saja suaranya tidak tajam seperti sebelumnya, tetapi ada sedikit kelembutan di dalamnya. Segala macam emosi tampak lebih jelas dalam tatapan Sang Raja Gagak. Tatapan macam apa itu? Kejutan, keakraban, antisipasi, hasrat, penyesalan, kengganan, dan gairah yang membara. Tatapan ini begitu familiar hingga membuat Zhang Fan teringat pada janda Chen yang tinggal di sebelahnya saat dia masih muda. Dulu, dia menggunakan tatapan yang sama untuk menatapnya melalui celah pintu saat dia masih kecil. Tidak mungkin, mulut Zhang Fan terbuka lebar dan dia tidak bisa menutupnya sejenak. Lehernya yang kaku menoleh ke belakang untuk melihat gambar Golden Raven yang mengagumkan itu seolah-olah dia telah memahami sesuatu, lalu melihat ke arah Raven King yang ekspresinya semakin lembut. Mulutnya penuh dengan kepahitan. Raja gagak? Tidak, dia seharusnya dipanggil ratu sekarang. Ukuran tubuhnya yang besar jelas merupakan hasil dari atafisme, hampir setara dengan gagak emas asli. Dibandingkan dengan Fire Ravens yang lain dalam kelompok itu, itu sungguh tragedi. Yang kecil seukuran kepalan tangan, yang sedang seukuran kepala orang dewasa, dan yang paling besar bahkan tidak setinggi orang dewasa. Bagaimana mungkin ratu menyukai mereka? Bahkan jika dia menutup matanya demi reproduksi ras, ini cukup sulit. Kalau tidak, mengapa tatapan ratu begitu pahit? Ngomong-ngomong, Zhang Fan sendiri yang harus disalahkan atas hal ini. Ukuran elang awan itu sudah cukup mengejutkan sebelumnya, tetapi sang ratu bahkan tidak mau repot-repot menunjukkan wajahnya. Masalahnya, meskipun gambar gagak emas milik Zhang Fan tidak memiliki aura yang melonjak dan kekuatan tak terbatas dari Raja Monster Kuno yang sebenarnya, namun ukuran dan auranya identik. Jika kita menempatkan diri pada posisinya, mereka memiliki ras yang sama berdasarkan aura, dan garis keturunan mereka bahkan mungkin lebih murni daripada garis keturunannya sendiri. Selain itu, ukurannya bahkan lebih ganas dan sesuai dengan kriteriannya. Tak heran dia begitu gembira hingga dia menyingkirkan sikap anggunnya dan mulai menari tarian pacaran. Semakin dia memikirkannya, bulu kuduk Zhang Fan semakin berdiri. Bulu kuduknya berdiri, dan yang dia inginkan hanyalah berbalik dan lari. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh saat memikirkan kemungkinan reaksi sang ratu. Dia berdiri terpaku di tempat di bawah tatapan penasaran para Fire Ravens dengan ekspresi getir. Dia hanya memutuskan bahwa jika ratu benar-benar ingin bersikap kuat, dia lebih baik mati daripada menyerah. Melihat tatapan penuh kerinduan sang ratu, Zhang Fan dipenuhi dengan kekaguman padanya meskipun dia meratap dalam hati. Panas di matanya bisa membakar seseorang, tetapi dia tidak langsung menerkamnya. Dia benar-benar pandai bertahan. Tepat saat Zhang Fan memeras otaknya, mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri, ratu gagak api tiba-tiba mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam dan berteriak dengan kesal. Suaranya penuhi bawah, jelas tidak ditujukan kepadanya. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apakah dia akan membersihkan daerah itu? Tidak bisa menunggu.